Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Bicongke buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel saya jangan lupa pencet tombol subscribe nya dulu nih aktifkan loncengnya ya agar lebih semangat lagi dalam membuat konten buat kalian yang sudah subscribe channel ini saya ucapkan banyak terima kasih ya semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan rezekinya makin lancar terus ya amin oke langsung saja kita lanjut ke video teman-teman ini teman-teman saya punya bahan bekas yang pertama tadi ada botol bekas minuman ya yang kedua ada bulpen, bulpennya sudah tidak terpakai ya nah ini bulpennya yang ketiga saya ada juga keran bekas yang sudah tidak dipakai oke dan disini akan saya manfaatkan teman-teman disini pulpen ini sudah tidak berfungsi dan disini akan saya buka dulu ya disini akan saya ambil isinya karena ini udah tidak berfungsi dan saya akan manfaatkan tempatnya saja ya teman-teman ya nah yang ini botolnya tadi teman-teman dan disini akan saya buka dulu aja tutupnya ini nanti akan saya manfaatin juga daripada dibuang sayang ya jadi saya manfaatin nanti kita coba simak terus nanti akan jadi apa nah disini akan saya desain dengan pulpen yang sudah tidak terpakai lagi ya teman-teman ya nah buat teman-teman nanti disini akan saya sambung dengan lem nah disini ada lem nah nanti buat teman-teman yang punya lemnya itu bisa langsung dicolokin di listrik nanti kan pemanasnya sudah langsung bisa tembakin karena berhubung saya tidak punya itu langsung saya panaskan di kompor ya teman-teman ini untuk yang sudah selesai saya lem teman-teman nah kondisinya seperti ini ya oke pas di tengah ini nanti langsung saya coba lubangin ya teman-teman disini saya coba nanti pakai solder karena ini soldernya ukurannya mungkin pas ya untuk membolongin nanti lubang di pulpennya ini ya nah disini sudah saya panaskan teman-teman nanti langsung saya tinggal colokan aja untuk membuat lubang ditutup tadi ya dan disini nanti dilubangin saja langsung sampai tembus ke pulpennya teman-teman oke kita coba lubangin dulu teman-teman ya kita coblos aja langsung sampai ke dalam nih nah ini hasilnya teman-teman yang sudah selesai saya lubangin pakai solder tadi ya nah kondisinya pas di tengah-tengah ditutupnya tadi dan langsung tembus ke dalam pipa pulpennya jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau pakai ini pastiin ditutup ini nanti lemnya tidak bocor ya nah disini akan saya coba sambungkan dengan botolnya teman-teman ya saya coba pasangkan dulu wih kenceng ya teman-teman ini lemnya ya nah ini kuat sekali ini lemnya nah mudah-mudahan nanti tidak bocor ya teman-teman ya oke tahap selanjutnya saya butuh keran yang bekas tadi teman-teman ini keran bekas yang sudah tidak terpakai daripada dibuang juga juga sayang ya jadi ini langsung saya sambungkan saja nih teman-teman nanti langsung kita colokin ke dalam aja sampai mentok dan kita coba sebelum kita colokin nanti ini kita kasih lem dulu ya teman-teman ya jadi nanti kondisinya nanti biar tidak ada kebocoran pas saat ada semburan teman-teman ya kita coba lihat dulu ini saya lagi setel kondisinya seberapa biar pas dan langsung nanti saya coba lem nah ini udah saya panasin lemnya dan ini langsung saya masukin aja teman-teman ya dan disini nah tuh langsung nah pas ya jadi lemnya juga udah langsung meleleh disitu dan jangan dipegang ya teman-teman ini panas sekali lemnya oke teman-teman ini langsung saya coba pasang lagi kondisinya nanti biar pas ya dan disini nanti pastikan posisi pas pemasangan nanti benar-benar rapat ya biar pas saat nanti ada semburan kencang ini tidak lompat ya nah tahap selanjutnya teman-teman ini saya lagi megang pencuci piring nah biasanya kalau teman-teman punya untuk cuci motor ya sabunnya nah itu bisa dipakai nah disini berhubung saya hanya punya sabun cuci piring ini bisa langsung saya manfaatin langsung saya tuang dulu teman-teman kita tunggu dulu kondisinya nanti kita biar agak lumayan banyak di botolnya ya teman-teman ya sabunnya ya nah ini untuk sabunnya teman-teman teman-teman udah saya selesai untuk pengisian ini saya isi seperempat aja ya dan langsung saya pasang aja ditutupnya tadi nah kondisinya seperti ini teman-teman ya kalau sudah selesai kita pasang ya nanti kerannya kita tinggal pasang dengan selang yang ada di tempat teman-teman semua yuk marki cop mari kita coba kita putar keran dulu teman-teman wih langsung ngocor wih kenceng banget nih teman-teman nih nah tuh kan super jetnya kenceng banget nih buat cuci motor atau buat teman-teman yang suka nyetim motor sendiri di rumah jadi nanti disini bisa iri jadi air juga tidak terbuang-buang ya teman-teman ya jadi kalau misalkan lagi gosok-gosok mikran bisa dimatikan dan sempurannya juga jauh nih teman-teman jadi teman-teman ini kan ada sabun nah kalau misalkan nanti teman-teman sudah mau membilas nanti tinggal diganti botolnya aja ya nanti kesarankan ada dua botol kalau misalkan tidak terpakai nanti tinggal ganti botol yang tidak ada sabunnya aja teman-teman kalau ini saya lagi mencuci jadi saya bisa pakai sabunnya dulu nih ini bisa sambil gosok-gosok teman-teman ya ini semburannya lumayan kenceng ya teman-teman ya jadi kalau misalkan mau buat nyucu motor ini bisa langsung merontokkan kerak-kerak atau tanah-tanah yang ada di motor ya jadi ini seberapa jauh saya akan coba untuk nyembur dari jarak jauh nih teman-teman ya ini kondisinya kalau saya dari sini bisa tiga meteran tadi itu itu bisa nyampe motor tadi teman-teman ya oke sekian tutorial ide kreatif barang putas dari Bicungi Channel jika video ini bermanfaat jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update-update ini yang terbaru dari Bicungi Channel sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba ya teman-teman ya